Selain tadi melibatkan agar segera Kapolri bertindak, apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira begini Bang. Pemilu ini harus sukses. Dan pemilu ini juga harus legitimate. Maka sebesar-besar upaya dari seluruh pihak, kita harapkan itu menjadi sumbang sih untuk sukses pemilu. Dan tentunya bila mana ada, terlihat ada potensi-potensi seperti yang kita bicarakan ini, saya kira sudah saatnya lebih serius menangani hal-hal terkait, katakanlah, yang bisa membuat galau. Bisa kasih lebih serius contoh konkretnya harus ngapain? Ya, tadi saya katakan bahwa KPO harus betul-betul bisa menjadi institusi terpercaya, jangan lagi kemudian ada hal-hal yang kemudian mengundang persepsi ganda di tengah-tengah publik, maka kemudian rakyat menjadi tenang dan happy dalam melaksanakan pemilu ini. Menyalurkan haknya dan kemudian menghasilkan pemimpin yang terbaik. Tutuplah pintu-pintu kebocoran itu, berilah kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam dia menuju kepada 14 Februari. Ya, kalau memang masyarakatnya diberikan kenyamanan seperti itu, ya mudah-mudahan Bang, paslon kami Anies Muhaimin bisa juara. Saya kira itu Bang.